Intro Satuan Brimopol Dasulteng menggelar kejuaraan menembak dalam rangka Hot Cops Brimopolri yang ke-76 yang jatuh pada 14 November 2021 di lapangan tembak Wira Pratama Batalion Aplopor pada Sabtu 6 November 2021 Kejuaraan menembak terbuka bagi umum ini memperlombakan beberapa kategori antar lain kelas presis untuk umum, ladies dan junior kelas shoot off untuk umum dan ladies kelas tembak reaksi hadang untuk umum kelas rifle kaliber 5,56 mm cm panjang dan kelas sniper long range 300 m untuk umum sebanyak 54 shooter ambil bagian dalam lomba menembak kali ini yang berlangsung selama 2 hari yakni 6 hingga 7 November 2021 diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan yakni dari shooter Polda Sulteng, Brimopol Dasulteng, Densus 88, Perwakilan TNI, Polwan, Ladies Shooter, dan para anggota klub yang bernaung pada perbakian Sulteng ada tembak reaksi laras panjang, laras pendek, kemudian ada juga shoot off itu sudah dilangsungkan kemarin kemudian ada juga kelas eksekutif jadi itu kemudian jumlah beserta yang sempat terdaftar itu sekitar 100 gede itu 120-an kalau tidak salah kemarin jadi Alhamdulillah itu diikuti oleh TNI dan Polri itu sebuah besar dari Polri, dari Plimop dan dari satuan-satuan yang lain yang sempat hadir pada 2 hari ini harapan saya dari kegiatan ini kita berharap akan muncul nanti atlet-atlet yang bisa mewakili daerah yang tentunya lewat kegiatan seperti ini minimal mereka sudah mendapat pengalaman dan jam terbang dalam bertanding kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brikjen Pol Heri Santoso dihadiri oleh Dansat Brimop, Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Sulistio, Ketua Pemprov Perbakin Sulteng Ketua Perbakin Kota Palu, serta Pejabat Utama Polda Sulteng kejuaraan tembak reaksi yang dilaksanakan ini mengacau pada aturan standar nasional dalam aturan IPSC dan RO-nya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berupa deki kepada shooter yang melakukan kesalahan sekecil apapun selain untuk menjaring bibit atlet menembak Sulawesi Tengah event ini juga dipersiapkan untuk mengikuti sertifikasi IPSC atau International Partistical Shooting Confederation dalam waktu dekat ini kejuaraan yang berlangsung di lapangan tembak batalion Agiro Maru ini Sultar Ian Rizkian mendapatkan juara tiga kategori lomba disusul Andi Seiful pada peringkat dua keluar sebagai pemenang kemudian kelas Lady Sultar Polwan Brimopolda Sulteng Revita Wulandari Dari Palu Sulawesi Tengah Tim meliputan Suwa TV News mengaporkan Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe